Intro Akhir-akhir ini, warganet dihebohkan oleh ucapan Hariputra pada Putri Isnari. Ucapan Hariputra saat menelpon Putri Isnari dan mengatakan I love you. Bentar, I love you. Kini kisah kasih asmara mereka sudah jelas diketahui oleh semua kalangan publik. Mereka sudah terbuka dalam hubungan mereka berdu. Hubungan yang begitu spesial kini sudah terungkap. Jadi para fans Hariput lovers sekarang sudah tahu, akan hubungan mereka berdua. Kata I love you dari Ayang Hari membuat Putri Isnari bahagia. Karena kata-kata itu memang sudah ditunggu-tunggu dari bulan ke bulan. Putri Isnari begitu tampak bahagi dan salting dengan ucapan Hariputra tersebut. Bagaimanakah hubungan Putri Isnari yang sesungguhnya dengan Hariputra? Kini mereka menjadi sorotan netizen dan para publik Indonesia. Karena hubungan yang dulu disembunyikan kini sudah terbuka dalam public. Perlakuan manis Hariputra membuat netizen geleng-geleng kepala. Bahkan tidak bisa disangka Putri Isnari dibelikan kado setelah lulus sekolahnya oleh Hariputra. Kado yang begitu istimewa, yang mungkin membuat Putri Isnari tersipu malu saat menerina kadonya tersebut. Hariputra adalah sosok seorang yang multi-talenta, terutama dalam bidang musik dan dupi Indonesia. Suara dan kegantengan Hariputra sudah tidak diragukan lagi. Sehingga Putri Isnari terpincut dengan Hariputra. Dan kelakuan manis yang diberikan kepada Putri Isnari, semakin membuat Putri Isnari jatuh hati pada Hariputra. Kamulah sosok idamanku, ujar Putri Isnari. Dalam akun Instagram Putri Isnari membagikan momen spesial tersebut. Karena monen itu sangat langka baginya, apalagi bareng sama kesaganganku. Dengan caption love, Putri Isnari membagikan kepada Hariputra. Dan Hariputra pun membalas caption yang telah diberikan Putri Isnari. Entah mengapa perlakuan Hariputra itu, membuat salah satu netizen bertanya-tanya. Apakah itu perlakuan cinta, kata netizen yang bertanya. Sontak Hariputra menjawab dengan nada yang begitu halus dan lembut. Iya, ini perlakuan cinta terhadap kesaganganku. Yang telah lulus sekolahnya, dan mungkin saya yang akan menjagani hingga akhir nanti. Ucapan Hariputra membuat Putri Isnari hati dia luluh dan terngiang-ngiang. Seperti yang saat ini marak di media sosial Hari Lida sedang melakukan proyek terbarunya, bersama para personel JD11. Seperti terlihat di video ini, Hari dan Gunawan Foul Rituan tengah berada di stadion bola dengan tim yang kompak. Entah proyek apa yang tengah mereka jalankan, yang osti mereka ingin membuat kejutan. Harry akan membuat kejutan untuk para fans setianya sendiri. Sementara itu Putri Isnari terus mensupport teman dekatnya itu. Seperti diketahui Putri telah sukses membuat cover terbarunya diminati banyak orang hingga penggemarnya. Sehingga sampai detik ini video covernya semakin hari semakin menarik perhatian para publik, terutama para fans setianya. Karir Hari dan Putri memang terlihat semakin cemerlang dan membuat kisah yang begitu harum. Hal itu tak lepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak salah satunya fans setia keduanya yang selalu memberikan dukungan. Untuk itu kita doakan agar Hari dan Putri selalu sehat sukses dalam karir yang tengah mereka jalankan saat ini amin. Seperti yang kita ketahui, Putri Isnari sekarang sudah lulus sekolah dan sudah wisuda. Akan tetapi pas wisuda Putri Isnari bukan bahagia, melainkan merasakan kesedihan yang begitu terpukul. Pasalnya Putri Isnari setelah ditinggal ibunya, kini dia hidup sendirian. Bagaimana tidak begitu sedih, pas waktu wisuda, orang yang dia begitu harapkan bisa hadir, dia tidak hadir. Dia biasanya orang yang selalu ada buat saya, ujar Putri Isnari. Tidak lain lagi yaitu Hari Putra, Putri Isnari begitu tampak terpukul akan ketidakhadiran Hari Putra pas dia wisuda. Putri Isnari begitu kecewa pada Hari Putra. Padahal Putri sangat menginginkan Hari. Dari situs Youtube channel Putri, dia mengungkapkan rasa kecewa sama Hari. Kini rasa hidupnya seperti hancur, karena dia hanya menginginkan Hari Putra hadir. Masa terpukul akan ketidakadiran hari. Terima kasih.